Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah aku sebelum Raja Lawak daripada Abang Shoaib channel ya dan saya penasaran sekali Bagaimana keadaan rumah Abang Shoaib ini belum terkenal macam tuh jadi langsung saja kita Play videonya let's go oke Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay Allah kita boleh tengok lah macam ni rumah dia Oh 8 bulan sampai 17 Allah Itu ada sumur eh Oh keadaannya macam ni sekarang Mestilah kalau kita balik kampung tu ingatlah masa-masa kita tempat main kita Yang biasa kita dengan orang tua kita So memang terkadang sedih lah kalau kita ingat Okay Ni ada orang duduk kat dalam ke atau macam mana Okay ada baju-baju lagi kat sini Oh ni ada bilik Okay Abang Shoaib ya Masya Allah Oh ni dapur nanti kan Ya Allah guys Eh teringat saya lah Masa-masa kat kampung dulu juga macam ni kan Assalamualaikum Tapi memang bilik dia tu daripada bambu kalau saya dulu guys Dapur lah Dapur macam ni bilik bambu Ni kan kayu semua kan Allah Jadi Abang Shoaib ni memang besar dekat sini lah Allah Ya hati-hati lah Abang Nanti terjatuh pula Takut rusak lah masuk saya tu Tak ingat ada orang tinggal kat sini ke Macam ada kehidupan macam tu Jatuh ke bawah Ya Allah Ya Allah guys Pengen nangis Susah Oh Allah Jadi macam tu eh bilik dia Allah Ini memang dulu ada tinggal banget Oke Jadi ingat kampung dulu guys Tapi emang udah gak terawat banget sih Ini kira buat baru lah Hmm Ini baru Oh Oh Itu benda makin belakang ni Ia dah tak ada perudukan Bikin kenangan ni lah Hmm Mestilah Abang ni mesti ingat macam tu kan Masa-masa main kat sini Aku jadi pot ke Ha Aku dia Jadi pot ni Kadang tak boleh Oke This is my house This is my house Hey Oke Dah selesai Alright guys Jadi itulah tadi Rumah Abang Shweb Sebelum memang Famous Ataupun terkenal di Raja Lawak Dan memang So Ya Kalau kita lihat sih Memang kayak gitu Kehidupan dulu-dulunya Ya Kita pasti Pernah melalui itu Ketika kita Orang kampung Atau mungkin Dari Keluarga yang kurang mampu Seperti itu Akan tetapi Kita juga bisa belajar guys Dengan seperti ini Bahwasannya Ya siapapun bisa menjadi sesuatu nantinya Apabila bekerja keras Seperti itu guys Dan Jangan patah semangat dalam melakukan apapun Jadi Apa ya Kita tuh harus memulai sesuatu yang baru Jadi Jangan berada di zona jaman terus gitu Istilahnya kayak gini Ya Sudahlah Aku kan orang kampung gitu kan Gak bisa apa-apa gitu Tidak Jadi kita harus mencari suatu hal yang baru ya Jangan sampai kayak kita itu Belum ngapa-ngapain aja Melihat orang yang sudah sukses Wah dia bisa sukses ya Padahal Sama dari kampungnya gitu kan Ya I don't know lah Saya tak faham apabila ada seseorang yang memang bercakap ya kan Ataupun mempunyai fikiran Dia boleh sukses Saya tidak Macam tuh kan Oh Terus dia cakap Oh beza lah Dia memang nasib baik Kalau saya nasib tak baik Sebenarnya Allah SWT akan merubah sebuah kaum itu Suatu kaum Apabila kaum itu berubah Tapi kalau kaum itu tak berubah menjadi lebih baik Maka Allah SWT juga tidak akan merubah Macam kita duduk je kat rumah tanpa berbuat apapun kan Tak bekerja lah Tak apa-apa kan Mana boleh kita makan Kita harus bekerja Kita harus keluar daripada rumah kita Keluar daripada zona nyaman kita Agar supaya kita menjadi orang yang sukses nantinya Pengalaman itu sangat perlu sekali guys Sebab apa dengan pengalaman kita boleh belajar Oh yang ini tak baik Oh yang ini saya gagal Yang ini boleh kita coba lagi Macam tuh kan Dan pengalaman itu boleh kita share kepada kawan-kawan kita Kepada keluarga-keluarga kita yang lain Oke semoga kawan-kawan semua yang dekat luar sana Sukses selalu Dan semangat terus dalam berbisnis Semangat terus dalam menjalani hidup Bekerja dan mencari inovasi yang baru Jangan pernah istilahnya puas dengan hasil kita Akan tetapi Tetaplah kita harus berusaha menjadi yang terbaik Dan jangan lupa Apabila kita mendapatkan sesuatu Buruk ataupun baik Tetap kita bersyukur kepada Allah SWT Karena kita hanya ditugaskan untuk berusaha Dan setelah kita berusaha Tawaktal kepada Allah Dan Allah yang akan memberikan sesuatu itu kepada kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya